Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah laladiyah ba'dah baik anak-anakku sekalian semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin baik anak-anakku sekalian materi kita kali ini yaitu kita kembali lagi di pembelajaran BK mengenai materi kita kita kali ini yaitu prospek karir peminatan atau jurusan di SMA atau Madrasalia materi ini kelanjutan dari materi beberapa waktu lalu ini bagian keduanya tujuan dari pembelajaran ini yaitu masih dapat mengenal dan memahami prospek karir dari setiap kelompok peminatan atau jurusan di SMA atau Madrasalia kita lanjutkan lagi setelah kemarin kita bahas mengenai bagaimana ruang lingkup materi pembelajaran materi pelajaran untuk MIPA nah sekarang kita lihat untuk peluang karir peluang karir peminatan matematika dan ilmu alam setelah kalian menyelesaikan pendidikan di SMA atau Madrasalia kalian dapat bekerja pada bidang-bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tersebut dapat mengikuti kursus atau pelatihan singkat sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapi dapat juga melanjutkan pelajaran keperguruan tinggi dengan memasuki program studi yang sesuai dengan pilihan kalian dan pendalaman materi pelajaran sewaktu di SMA atau di Madrasalia pada dasarnya untuk kelompok peminatan matematika dan saiz memiliki peluang memilih program studi apa saja yang ada di perguruan tinggi jadi nanti kalian saat di perguruan tinggi bisa masuk di program apa saja tetapi akan lebih baik lagi sesuai dengan minat bakat kemampuan serta pilihan program studi dengan kelompok peminatan yang dipilih biasanya nanti saat SMA kalian ada ditentukan sesuai dengan program peminatan kalian sesuai dengan batak bakat dan minat kalian nah disini berikut beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi di antaranya bidang ilmu sains yaitu matematikal fisika biologi statistik ilmu komputer geofisika astronomi dan farmasi sedangkan untuk bidang ilmu tekniknya itu banyak sekali ya ada teknik kimia teknik fisika teknik geofisika teknik sifil dan seterusnya kemudian lagi ada juga bidang ilmu kesehatan dan kedokteran nah disini ya lembangan bidangnya diantaranya itu pendidikan dokter kedokteran gigi ya kedokteran hewan ilmu keperawatan dan sebagainya nah kemudian lagi ya untuk bidang ilmu pertanian kehutanan dan perikanan ada juga nah ini diantaranya itu ilmu tanah budidaya ya pertanian atau agronomi ada juga sosial ekonomi pertanian atau agrobisnis ya dan seterusnya kemudian lagi kalian juga bisa masuk di dalam bidang ilmu pendidikan nah spesifikasinya disana ada pendidikan fisika pendidikan matematika kimia dan seterusnya ya jadi kalau nanti kalian masuk di jurusan SMA diantara bidang-bidang yang kalian bisa masuki di jurusan di perguruan tinggi jurusan-jurusan tersebut kalian bisa pilih oke nah disini kemudian bagaimana profesi yang kalian bisa ambil yang kalian bisa pilih setelah lulus dari perguruan tinggi untuk beberapa karir atau profesi yang kalian bisa pilih diantaranya untuk penjurusan MIPA ini diantaranya itu menjadi ilmuwan menjadi peneliti bidang IPA ekonomi maaf kimia fisika matematika biologi dan seterusnya kalian juga bisa mengambil kalian juga bisa menjadi atau mengambil profesi ahli komputer programmer konsultan IT software engineer dan seterusnya kemudian lagi setelah kita masuk di peminatan penjurusan untuk MIPA kita sekarang beralih ke bagaimana untuk tujuan ruang lingkup dan prospek karir di kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial untuk MIPA sudah selesai kita lanjutkan di untuk ilmu-ilmu sosial disini ada deskripsi singkatnya kelompok peminatan sosial meliputi mata pelajaran apa saja yang pertama itu sejarah kemudian sosiologi dan antropologi dilanjutkan dengan ada juga geografi dan ekonomi kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta penguasaan keterampilan dalam bidang sosial penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah membuat peta interaksi sosial dan seterusnya itu ya anak ya deskripsi singkatnya oke sekarang kita beralih ke tujuan mata pelajaran geografi yang pertama itu menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh informasi dan mengkomunikasikan serta menerapkan pengetahuan geografi selanjutnya lagi menampilkan perilaku terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi keragaman budaya di masyarakat dan yang terakhir memahami pola spesial lingkungan dan kewilayahan serta proses yang berkaitan saling berkaitan nah itu ya tadi tujuannya kemudian ruang lingkupnya apa saja ruang lingkup untuk pelajaran geografi ya diantaranya itu konsep dasar konsep dasar ya konsep dasar pendekatan dan prinsip dasar geografi kemudian lagi konsep dan karakteristik dasar serta dinamika ya unsur geospor mencakup litos ber dan seterusnya dan disini juga ada jenis karakteristik potensi persebaran spasial ya untuk sumber daya alam dan pemanfaatannya pemanfaatannya kemudian lagi karakteristik unsur-unsur kondisi ya dari kualitas dan variasi spesial hidup pemanfaatan dan kelestariannya ya terakhir konsep wilayah dan perwilayahan ya kriteria dan pembetaannya sesuai dengan fungsi dan manfaatnya dalam analisis geografi ya itu ruang lingkup untuk pelajaran geografi ya na'e di SMP oke selanjutnya lagi ya tujuan pelajaran sejarah ya masih untuk ilmu-ilmu sosial apa sih tujuan dan ruang lingkup ya yang pertama tujuannya itu membangun kesadaran peserta didik ya tentang pentingnya waktu dan tempat yang merubah sebuah proses dari masa lampau masa kini dan masa depan ya jadi kalau sejarah itu terkait dengan masa lampau masa kini dan masa yang akan datang oke selanjutnya lagi melatih daya kritis ya peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendetatan ilmiah dan metologi keilmuan dan juga menumbuhkan pemahaman ya terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang tentunya hingga masa kini dan masa yang akan datang terakhir menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau nah ini kalian mungkin sudah diberikan beberapa materi ini oleh Pak Lukman enak ya oke ya ruang lingkupnya apa saja prinsip dasar imu sejarah ya peradaan peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia kemudian lagi perkembangan negara-negara tradisional ya di Indonesia ya wilayah-wilayah di Indonesia ya dan pada masa penjajahan oke kemudian lagi pergerakan kebangsaan proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia itu ruang lingkupnya ya kemudian lagi selanjutnya itu tujuan pembelajaran ilmu sosiologi dan ruang lingkupnya oke tujuan daripada mata pelajaran sosiologi itu memahami konsep-konsep sosiologi ya seperti kelompok sosial struktur sosial dan seterusnya dan disini ruang lingkupnya apa saja ada struktur sosial proses sosial perubahan sosial dan tipe-tipe lembaga sosial itu bagaimana ya kemudian lagi terakhir ada mata pelajaran antropologi nah ya ini ada antropologi bagaimana ruang lingkupnya itu tujuannya itu memahami dasar-dasar antropologi kemudian lagi memahami memecahkan menelaat secara kritis dan rasional tentang berbagai fenomena sosial budaya ruang lingkupnya apa saja keragaman budaya bahasa kesenian religi dan ilmu pengetahuan serta teknologi ini juga ada mata pelajaran ekonomi serta ruang lingkupnya ya tujuannya apa nak dari pelajaran ekonomi nanti kalian ada di SMA itu memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari ya baik di lingkungan individu rumah tangga masyarakat dan negara itu ya nak ya ruang lingkupnya apa saja perekonomian tergantung perekonomian ketergantungan spesialis pembagian kerja perkooperasian kewira usahaan akutansi dan manajemen nah itu ruang lingkupnya kemudian bagaimana peluang karir untuk peminatan ilmu-ilmu sosial kalian nanti bisa menjadi ilmuwan ya atau peneliti di bidang ekonomi kemudian lagi bisa menjadi konsultan ya konsultan hukum notaris pengacara ya psikolog atau psikiater dan seterusnya kemudian kalian juga bisa menjadi redaktur pada penerbitan koran majalah dan seterusnya ini untuk di publisinya ya kemudian lagi kalian juga bisa bekerja ya atau berkarir di BUMN BUM pegawai pembangkan ya bisa juga kalian untuk menjadi TNI atau Polri ya angli komputer dan seterusnya oke ya itu saja ya nak ya peminatan kita kali ini untuk materi kita kali ini ya coba kalian bisa berpikir kalian bisa menentukan ya apa tujuan kalian setelah nanti lulus dari SMP ya kemudian setelah kalian masuk SMA jurusan apa yang akan kalian ambil di sana ya itu ya nak ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya